Setelah melakukan penangkapan pelaku yang diduga membuat ornamen pohon natal berlapas obloh di Hotel Novita Jambi, Polda Jambi menetapkan seorang pemuda berinisial RZ sebagai tersangka. Penetapan RZ yang merupakan karyawan Hotel Novita tersebut setelah polisi melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan mengamankan alat bukti. Dari hasil pemeriksaan, RZ merasa kesal dengan manajemen hotel karena tidak memperhatikan kesejahteraannya. Ekspos pelaku pembuat lapas obloh di pohon natal ini dihadiri para pejabat pertama Polda Jambi, Gubernur Jambi Zumi Zola, Wali Kota Jambi Syarifasa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Ormas Islam. Gubernur Jambi Zumi Zola menghimbau setelah ditangkapnya pelaku pembuat lapas obloh yang membuat heboh warga Jambi ini, warga diminta tetap menjaga keamanan di Jambi. Pelakunya itu adalah laki-laki, statusnya adalah pegawai di Hotel Novita, umur kurang lebih 20 tahun dengan misial exit. Ini adalah motifnya motif pribadi, merasa tidak puas dengan upah yang diterima oleh kirinya dari pihak hotel. Jadi dibuatlah seperti itu. Ya ini sudah disampaikan dan masuk ke dalam penyelidikan. Saya ber toilet melintasi ornamen natal tersebut. Saya melihat ada tulisan semacam lakas obloh. Alipnya sudah ada, elangnya sudah ada, hanya belum sempurna. Belum ada tajuinnya atau harokatnya. Saya juga menyatakan siap diminta keterangan oleh pihak polisi, walaupun proses pemintaan keterangan saya harus izin kepada atas orang saya, itu sudah dilakukan oleh Pak Boda dan akhirnya hari kelasan kemarin saya. Atas perbuatannya, pelaku akan disangkalkan pasal 156 huruf A KUHP, subsidiar 157 dengan ancaman di atas 5 tahun turungan penjara. Dari Jambi, Andra Rawas melaporkan.